Hai ditanya sudah dibaca belum pada diem ya berarti kan belum dibaca jadi semua yang materi yang saya berikan tuh ya dipelajari dengan anda membaca itu kan anda dapat ilmu itu loh anda membaca itu kira-kira yang terekam oleh otak anda itu kira-kira hanya 10% kecil sekali untuk pelajaran ke 10% ya tapi kalau anda membaca yang semakin negatif ya prosentasenya semakin besar tapi kalau bagi haran hasil riset hasil risetnya itu kira-kira 10% jadi 10% dari yang anda baca oke kalau ada pertanyaan silahkan izin Pak banyak soalnya yang saya baca di bukunya Vincent itu kurvanya kalau nggak salah ada dua Bapak Hai itu yang mana angin tugas kemarin Pak Oh enggak dong Mas itu yang pertama kan biaya yang biaya itu satu kurus sendiri itu kan itu ada ada total cost ada variable cost ada fix cost ya kan itu dibuat terus yang anda sebut dua itu yaitu hubungan nomor dua itu soal nomor apa pertanyaan tugasnya nomor dua itu dua bener ya itu yang pertama atasnya itu berbicara upgrade produk sama marginal produk bawahnya itu upgrade variable cost sama marginal cost itu ada hubungannya itu eh makasih kalau anda sudah membaca Vincent tapi kalau anda membaca Vincent coba anda lihat disitu ya kira-kira gimana Hai nggak saya nggak nggak bakalan nyimpang dari Vincent lah ya Iya Pak soalnya saya baca cuman bukunya Vincent doang Pak mungkin baca buku yang lain juga Pak Iya kalau bukunya Vincent pasti itu tapi itu tapi yang tabel yang apa yang kurva biaya karena ada sendiri sendiri ada itu ada itu Hai saya juga ngambilnya dari Vincent semua itu Hai 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 kalau ada pertanyaan lainnya teman lainnya mungkin ya Mungkin anda yang tadi yang baca Vincentnya itu tidak termasuk yang asal-asalan iya Pak terima kasih Pak ya oke Hai lainnya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan hai 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 Oke, kalau nggak ada kita, ini kemarin belum kita terangkan tuh ya. Ini ya, just in time. Just in time, kalau di dalam bukunya Vincent itu hanya sepenggal-sepenggal ya. Maka saya berikan secara utuhnya just in time. Just in time itu sistem produksi tepat waktu. Nah, maksudnya Anda baca dari topiknya ini, Anda sudah punya gambaran apa sih tepat waktu. Oke, kita lihat pengertiannya dulu ya. Pengertiannya, sistem produksi yang dikembangkan oleh perusahaan jepang yang berprinsip hanya akan memproduksi jenis barang yang jumlahnya sesuai permintaan dan di waktu yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, dari pengertian ini ya, jadi just in time itu perusahaan itu hanya memproduksi kalau ada permintaan. Kalau nggak ada permintaan, dia tidak akan memproduksi. Jadi Anda membaca suatu kalimat itu, terus Anda simpulkan. Kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa perusahaan memproduksi apabila ada permintaan pasar. Jadi kalau nggak ada permintaan, perusahaan itu tidak akan memproduksi ya. Ini sesuai permintaan dan waktu yang dibutuhkan oleh konsumen. Oke, kalimat berikutnya, oleh karena itu bahan baku yang digunakan untuk produksi juga dipesan dari supplier hanya pada saat mendekati proses produksi, sehingga biaya persediaan akan minimal. Nah, dari kalimat ini kan sudah menunjukkan bahwa perusahaan itu membeli bahan baku ya, pada saat mendekati proses produksi. Sehingga di sini tidak ada biaya penyimpanan. B. Terus, kalimat berikutnya, tujuan dari konsep ini adalah meningkatkan produktivitas dan mengurangi, ya ini mengurangi kurangi ya, mengurangi inefisiensi pada saat proses produksi. Just in time, didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan. Jadi, just in time itu menekankan pada efisiensi. Tuh, oke. Terus, di sini elemen, ya, elemen output dalam sistem just in time. Dalam sistem produksi modern, beberapa pengukuran pada tingkat output sistem produksi yang relevan dipertimbangkan adalah kuantitas produk sesuai dengan pesanan konsumen atau permintaan pasar diukur dalam satuan unit. Ini tadi sudah saya singgung juga kan, jadi sesuai dengan permintaan pasar atau pesanan dari konsumen. Oke, berikutnya adalah tingkat efektivitas dari sistem produksi merupakan rasio output aktual terhadap output yang direntakan sesuai permintaan pasar. Diukur dalam satuan persen. jadi efektivitasnya, ya, daripada produksi itu, itu merupakan rasio output. Oke, berikutnya banyak produk cacat dapat diukur dengan dalam satuan unit atau prosentasi dari total dari output total yang diproduksi. Jadi, produk rusak itu sudah bisa diprediksi, ya, diperkirakan, ya, diperkirakan kira-kira berapa persen dari jumlah barang yang akan diproduksi. biaya per unit output diukur dalam ini satuannya uang. Oke, pastilah ya itu. Karakteristik kualitas produk sesuai keinginan pasar. Oke, ini yang mana-mana-mana. Oke, nah, kalau kita gambarkan, strategi produksi, just in time, ini ada reduksi biaya, meningkatkan arus perputaran modal, ya, reduksi biaya itu, ya, artinya apa? Penekanan biaya. Jadi, efisiensi, kan, ya. Kenapa ada efisiensi? Karena sudah biaya penyimpanan itu ditekan sedemikian rupa. Karena tidak ada penyimpanan bahan baku, ya, dan penyimpanan barang jadi berarti biaya penyimpanan baik bahan baku maupun barang jadi itu bisa ditekan. Seperti itu. Ini reduksi biaya. Terus, di sini meningkatkan arus perputaran uang, ya, ya, kan. Jadi, kalau begitu produksi, produksinya berdasarkan pesanan, langsung dijual, ya, dapat uang. Jadi, perputaran modal itu cepat, ya. Kalau misalkan barang jadi itu disimpan di gudang, kan belum dapat uang. Berarti perputaran modalnya lambat. Oke, ini, nah, dari reduksi biaya dan meningkatkan arus perputaran modal ini, ini menghilangkan pemborosan. Tadi kan berbicara inefisien, ya, tadi pengertian di atas tadi, ya. Ini, ya. Mengurangi inefisiensi. Mengurangi inefisiensi itu, kan, ini. Pemborosan itu. Oke, menciptakan aliran produksi berkelanjutan, ya, begitu ada pesanan di produksi, ada pesanan di produksi, itu kan berkelanjutan. Oke, di sini ada dua dengan sistem produk just in time, ada metode produksi, aliran informasi, ya, metode produksi itu ada inventory minimum, ya, waktu setup pendek, ya kan, pekerjaan multifungsi, siklus waktu pendek, terus aliran informasi, ini menggunakan kartu, ya, atau kambang, atau alat lainnya. Sejangan sistem otonomus, kontrolnya melalui kerjasama atau teamwork, sama peralatan otomatis, ini strategi daripada produksi dari kapasitas sistem. Oke, keuntungan, kelemahan, ya, saya pikir Anda bisa baca sendiri, ya, ini enaknya kalau Anda sudah baca, itu kita bisa, bisa diskusi, gitu loh. jadi nggak perlu saya baca lagi, ya, keuntungan, keemahan Anda bisa baca sendiri, ya, saya ingin, saya ingin, untuk keunggulan kompetitifnya, ya, saya ingin, sebelum produksi, ini berkaitan dengan supplier, ya, ini menjaga hubungan dengan supplier, terus ada layout-nya, ya, persediaan, persediaannya sedikit, kan, karena memproduksi pada saat ada pesanan, jadi persediaannya sedikit, ya, terus ada pencatwalan, nah, untuk ini, untuk prepriksis, memproduksi, karena manajemennya bagaimana? Pemberdayaan karyawan, ya, jadi karyawan itu diberdayakan sedemikian rupa, sehingga tidak ada namanya karyawan nganggur, ya, dan segala macam, nah, ini berikutnya adalah komitmen dari perusahaan, perusahaan, karyawan dengan perusahaan itu ada komitnya, ya, terhadap perusahaan, nah, produktivitasnya, produksi yang bermutu, kenapa ini bermutu, ya, ini ada kaitannya dengan supplier, suppliernya bisa dijagakan, mulai dari kualitas produknya, waktu pengirimannya, terus, angkos produksinya bisa ditekan, karena ada efisiensi, ini angkos produksinya, oke, nah, hasilnya adalah biaya produksi yang semakin rendah dengan mengeliminasi biaya-biaya ditimbulkan adanya persediaan stok di gudang, dan waktu produksi yang semakin baik, menghasilkan motor produksi lebih baik, di sini kan stok di gudang sudah saya sebutkan tadi ya, boleh dikalahkan seminimal mungkin kan, ya, jadi tidak ada penyimpanan bahan paku, tidak ada penyimpanan barang jagi, ya, kalau tidak ada penyimpanan bahan paku maupun barang jagi, maka tidak menimbulkan biaya, maka di sini mengeliminasi biaya-biaya, ya kan, yang ditimbulkan adanya persediaan, nah, mutu, ya, mutu lebih baik karena berkaitan dengan supplier, suppliernya bisa diandalkan tentang kualitas suatu produknya, barang jagi, tidak ada penyimpanan barang jagi, ya, maka kualitas barang juga semakin baik, kalau suatu barang jagi itu disimpan di dalam gudang, itu akan mempengaruhi kualitas daripada barang itu sendiri, kalau semakin lama disimpan di gudang, kualitasnya semakin turun, itu pastilah, ya, Anda, Anda bayangkan saja, Anda menyimpan suatu barang, ya, makin lama kan kualitas daripada barang yang Anda simpan semakin, kualitasnya semakin berkurang, baik, ya, kalau ada pertanyaan langsung saja, ya, ya, tadi just in time itu intinya adalah ada efisiensi, jadi di sini jenis-jenis pemborosan disebabkan karena apa? Ini overproduksi, ya, overproduksi itu apa? Artinya apa? Barang jati disimpan di dalam gudang, bahan baku disimpan di dalam gudang, ini overproduksi, kan? Waktu menunggu, waktu menunggu itu kan, waktu menunggu ini ya, kalau barang itu disimpan di dalam gudang, itu kan menunggu untuk didistribusikan, karena tidak berdasarkan pesanan, kalau berdasarkan pesanan, kan tidak perlu waktu menunggu, ada pesanan diproduksi, ya kan? langsung di jual ke pasar, kan gitu. Jadi tidak ada waktu untuk menunggu transportasinya, ini juga bisa di dihemat, ya, pemrosesannya, karena pemesanan, ya, terus tingkat persediaan di gudang, tidak ada persediaan, maka tidak menunggukan biaya. Itu salah satu daripada pemborosan. Gerak ini, gerak ini, ya, macam-macam ya, gerak ini mulai dari pengadaan barang sampai barang jadi. Cacat produksi, kalau diproduksi masal, itu lebih banyak menimbulkan cacat produksi. semakin banyak barangnya yang rusak, itu akan menimbulkan pemborosan. Kan gitu. Oke. Empat aspek penerapan just in time, ya. Semua aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi, dalam proses produksi, maka harus dieliminasi. Jadi, segala sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah, itu dihindari atau dikurangi. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. ya kan, karena ada pesanan itu, itu bisa menjaga kualitas daripada suatu barang. Beda dengan produksi masal, ya. Diproduksi, dijual, itu kualitasnya belum bisa dijagakan. tapi kalau pesanan, berdasarkan pesanan, itu pasti kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan yang produksi masal. Terus, berikutnya adalah selalu mengumpayakan adanya penyempurnaan, kesinambungan, ya. Continuous improvement dalam langkah meningkatkan efisiensi produksi. nah, di sini, karena konsumen itu kan sudah sudah pasti ya, sehingga terjadi pesanan ulang-pesanan ulang, dan komunikasi antara produsen sama konsumen itu diperjalan dengan baik, sehingga apa? Harapan daripada konsumen itu selalu direspon. ini selalu mengumpayakan adanya penyempurnaan. Disempurnakan jadi keinginan konsumen itu selalu diperhatikan, ditanggapi, direspon lah ya, sehingga keinginan konsumen itu selalu diperhatikan. Berikutnya yang keempat adalah menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Jadi selalu meningkatkan penilaian barang-barang yang mempunyai nilai tambah. Oke, ini empat empat pokok penerapan just in time. Oke, berikutnya adalah empat pokok pelaksanakan just in time. hanya memproduksi pada saat dibutuhkan dan jumlah yang telah disesuaikan. Ya kan, karena pesanan tadi ya, pesan, ada pesanan baru diproduksi. ini. Terus, otonomisasi merupakan proses otomasi pengendalian cacat ke proses selanjutnya. ya kan, kalau kita pengendalian daripada barang yang rusak itu, maka otomatis itu untuk menghindari barang yang rusak. Oke, terus yang keempat, eh, ketiga adalah jumlah tenaga kerja berubah-rubah sesuai dengan fluktuasi permintaan. Jadi, kalau pesanannya bertambah, baru dia menambah tenaga kerja. Kan, begitu. Jadi, seperti tenaga lepas, tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja langsung di dalam proses produksi maksudnya. Kalau yang kantor ya beda lagi, kan. Ini kita bicara yang berkaitan dengan proses produksi. Berikutnya adalah berpikir kreatif dan menampung saran karyawan. Ini adalah empat konsep pokok pelaksanaan jasin time. Jadi, karyawan tetap disini, karyawan tetap itu harus diajak bicara apa apa sarannya, apa pendapatnya. Jadi, karyawan-karyawan itu diusahakan mempunyai rasa memiliki. Kalau karyawan itu mempunyai rasa memiliki, karyawan itu bisa berpikir secara kreatif untuk pengembangan daripada itu. elemen-elemen just in time mengurangi waktu setup itu pastilah ya. Aliran produksi lancar, layout-nya pasti produksi tanpa kerusakan mesin, produksi tanpa kacat, peranan operator, hubungan harmonisasi dengan supplier, penjatuhan produksi stabil dan terkendali sistem tanpa oke. Nah, tujuannya, masih tujuan daripada just in time ini tidak ada barang yang rusak. Ini tujuan just in time. Tujuan yang berikutnya adalah zero setup, tidak ada waktu setup. Rencanaannya itu cepat kan dari direncanakan langsung proses produksi ya. Jadi zero setup. Zero load exercises ini tidak ada kelebihan load. Tidak ada kelebihan barang. Jadi begitu pesanan yaudah langsung kan. Kalau produksi masal itu pasti terjadi kelebihan. Zero handling tidak ada penanganan. serganus ini tidak ada antrian kalau pesan langsung diproduksi kan tidak ada antrian di dalam proses produksi ya. Zero breakdown ini tidak ada kerusakan mesin. Mesin jauh lebih bisa dipangani dengan baik karena tidak terus-menerus digunakan sehingga mesin itu kerusakannya bisa dijaga mengurangi mengurangi Beda kalau mesin itu digunakan terus-menerus kemungkinan rusaknya itu kan jauh lebih besar dibandingkan kalau digunakan berdasarkan pesanan. Zero latime ini tidak tidak ada latimenya kan penerapan jasintime dalam proses penyediaan barang pembelian jasintime adalah sistem pencaturan pengadaan barang yang dilakukan sesederah mungkin agar dapat memenuhi permintaan ya kan begitu ada pesanan langsung beli bahan baku jadi kan tidak ada barang bahan baku yang disimpan di kudang begitu barang datang di pabrik langsung diproduksi oke keuntungan jasintime dalam pembelian dapat mengeliminasi supplier sehingga mendapatkan harga lebih kompetitif dan efisiensi waktu untuk negosiasi dengan supplier memiliki supplier lebih matang dan matang dalam proses penyediaan barang efisiensi waktu dan biaya untuk proses pengecekan mutu karena kita berdasarkan pesanan dan suppliernya itu boleh katakan sudah kita sudah tahu kualitas dari supplier itu kualitasnya itu baik barangnya maupun waktu dia pengiriman dan segala macam beda beda kita proses produksi masal begitu itu bisa terjadi banyak supplier kan kalau disini kalau just in time ini suppliernya boleh dikatakan lebih sedikit ya lebih selektif di dalam negosiasi ya Sorry, dengan supplier yang lebih sedikit Itu negosiasinya lebih mudah Seperti apa yang kita gendaki ya Gendaki kita berdatarkan konsumen Ini dalam penyediaan barang Sekarang dalam proses produksi ya Sistem mendatang produksi yang tepat waktu Mutu dan jumlah sesuai yang dibutuhkan oleh konsumen Gendaki dapat menurunkan biaya produksi dengan cara Satu ini mengurangi atau meniadakan proses penyimpanan barang dalam proses produksi Ya karena tidak ada penyimpanan maka tidak menimbulkan biaya penyimpanan Mengurangi waktu tunggu yang mengaitkan adanya tambahan biaya Ya kan kalau terdasarkan pesanan itu kan tidak ada waktu tunggu ya Ada pesanan kita produksi kita jual ya Itu tidak ada waktu tunggu Mengurangi biaya setup mesin pada tahap pengelolaan produksi Persiapan-persiapan mesin itu kan tidak perlu ini ya Menyederhanakan proses produksi dengan mengeliminasi tahapan yang tidak bermanfaat Itu dalam proses produksi dengan mengeliminasi tahap pengelolaan produksi dengan mengeliminasi tahap pengelolaan Ini perlu ulang-ulang terus ya karena saling berkaitan ya Persediaan barang, barang dalam proses, barang dan barang sosial Tadi sudah saya singgung juga kan Waktu perpindahan produksi Jadi tidak perlu waktu yang panjang disini Tenaga kerja langsung dan tidak langsung Tenaga kerja langsung itu adalah tenaga kerja yang langsung menelani di dalam proses produksi Ya kalau tidak langsung ini yang boleh katakan dikatakan staffnya ya Staffnya yang tidak langsung Nah maka dikatakan tadi di awal tadi ya Tenaga kerjanya berdasarkan jumlahnya berdasarkan peranan Ini tenaga kerja langsungnya Oke Ruangan pabrik ini juga terjadi efisiensi ya Karena tidak ada faktor penyimpanan ya Biaya mutu dan pemeliharaan Ini pasti akan meningkatkan efisiensi ya Oke Pelaruh jasinan dalam akuntansi biaya dan akuntansi manajemen Aliran-aliran saat proses produksi dapat lebih transparan dan dapat ditingkatkan Mengurangi kelompok biaya untuk aktivitas tidak langsung Berikutnya adalah mengurangi frekuensi perhitungan dan pelaporan informasi selisih biaya tenaga kerja dan overhead pabrik secara individual Mengurangi keperincian informasi yang dicatat jalan waktu ketika Meningkatkan akurasi perhitungan biaya produk Terus mempermudah menentukan sistem penentuan harga pokok Pesanan dan proses Nah jasinan ini di dalam akuntansi biaya Anda kan dapat itu Mata kuliah akuntansi biaya ya Dan akuntansi manajemen ya Ini ada kaitannya dengan itu jasinan ini Oke Perbedaan jasinan dan tradisional Oke Aktivitas ukuran lot Nah lotnya itu kecil Kalau jasin time Kalau tradisional lebih besar Pemilihan supplier Kalau pemilihan supplier Di dalam jasin time Satu supplier dengan kontrak jangka panjang Ya Sedangkan kalau tradisional Banyak supplier dengan kontrak jangka pendek Ya tadi kan sudah disinggung juga Ya sudah disinggung Dengan satu supplier itu kita bisa mengontrol ya Kualitas barangnya Waktunya dan segala macam Ini perbedaannya Terus sekarang penilaian supplier Ya Kalau jasin time Ya Itu mutu produk Performan Pemiriman dan harga Dengan total quality control Ya Kalau tradisional Mutu produk Performan Pemiriman dan harga Dengan Asertability Quality level Ya Ya Jasin time itu menggunakan ini Total quality control Jadi Mengawasan tentang kualitas Daripada Barang Atau bahan baku Yang akan digunakan Kalau disini Acceptabilitas Quality level Tingkatan-tingkatan Karena terlalu banyak Banyak supplier ya Di dantor disini Banyak supplier Itu Itu Masing-masing supplier itu Mempunyai Tingkatan yang berbeda Plus Infeksi Infeksi produk Kalau jasin time itu Dieliminasi Kalau di jalan tradisional ini Dilakukan oleh pembeli Kalau dilakukan oleh pembeli ini Nah Di dalam Apa Di dalam sistem tradisional itu Belum tentu ini di respon oleh Perusahaan Jadi Keluang-keluang konsumen terhadap produk Ya Itu kurang di respon oleh perusahaan Ya Tapi kalau pakai jasin time itu langsung di respon oleh perusahaan Ya Dan kalau di Apa Kualitas Produknya jelek Langsung dibuang Ya Itu kalau jasin time Oke Terus Metode transportasinya Jadwal pengiriman diserahkan ke pembeli Sedangkan kalau di tradisional Jadwal pengiriman diserahkan ke supplier Ya kan Kalau jasin time itu kan Orang Ya Konsumen Datang Pesan Terus Barang jadi Diambil kan Begitu Tapi kalau di tradisional Pengiriman itu diserahkan pada Ada Ekspedisinya Atau supplier yang bagian Bagian pengiriman Itu ada bagian tersendiri Oke Ya Jadi waktu tunggu disini Jasin time boleh katakan gak ada kan Pengiriman diserahkan langsung pembeli kan Ya Jadi begitu barang jadi langsung dirima oleh pembeli Kalau di tradisional itu Kan ada waktu ini waktu tunggunya Dari perusahaan ke supplier Dari supplier baru ke saluran distribusi Saluran distribusi itu di dalam marketing Ada yang pendek ada yang panjang ya Terus kemasan Kemasan disini relatif lebih kecil ya Yang cukup untuk menampung kualitas yang benar-benar dibutuhkan Sedangkan Dan kalau sistem tradisional Ini kemasannya reguler Tidak ada spesifikasi yang jelas Terhadap isi produk Ini impi daripada just in time Oke silahkan kalau ada pertanyaan Oke ini yang hadir siapa aja nih Mas Tiga angka Tiga angka Ini yang Sugar 8 Catch Mengenai 9 1 0 Jadi akah pokoknya terus 394 pak 394 anda gak pernah ngumpulin tugas terus apa lagi 331 pak 331 331 terus 376 pak 376 oke juga anda gak pernah ngumpulin tugas terus apa lagi 1234567 oke semua sudah absen ya belum pak belum bisa kenapa SIM belum bisa pak kenapa mas kalau SIM belum bisa pak kalau SIM belum bisa ya jadi nanti saya kasih email saya nanti saya tunggu sampai minggu jam 10 ya itu dikirim nanti kalau SIM sudah bisa baru saya bungi juga ya oke saya kira cukup ya mas kalau gak ada pertanyaan lagi 311 pak 311 pak 311 pak 311 pak 311 pak oke oke cermin ya minggu minggu ya minggu minggu ya